Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Yang Terhormat Ketua Panitia Bimbingan Teknis, Yang Terhormat Bapak Panitia Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, Yang Terhormat Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, dan peserta bimbingan teknis kesetariatan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah menganudahkan kepada kita nikmat yang luar biasa dan mampu mengiring langkah-langkah kita untuk tiba pada acara bimbingan teknis kesetariatan ini. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang-menderang dan yang kita harapkan syafaat di yaumil kiamu. Amin. Hadirin yang kami hormati, selaku Panitia mengucapkan selamat datang serta kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Hadirin yang berbahagia, berkenankanlah kami membacakan susunan acara bimbingan teknis kesetariatan ini. Ada pun susunannya, pertama yaitu pembukaan, dua menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia, tiga pembacaan doa, empat laporan Panitia, lima penyembatan tanda peserta, enam arahan ketua pengadilan tinggi agama Maluku Utara. Pertama pembukaan, Bapak Ibu yang berbahagia untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka bimbingan teknis ini dengan membaca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Himne Mahkamah Agung Republik Indonesia, hadirin dimohon berdiri. Semua tanpa basmala salat Terima kasih, members полностью. Semua tanpa basmala, di mana pressi, berkermin段ang lahir. Terima kasih. 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 Kepada peserta yang mewakili, kami persilahkan kembali ke tempat. Terima kasih. 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 Apa suara saya bisa dengar dari Ternate? Terima kasih. Baik. Baik. Terima kasih. 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 Baik. Baik Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum saya menyampaikan sambutan dan arahan selanjutnya Mari kita buka dulu pertemuan ini dan bimbingan teknis ini Supaya apa yang kita lakukan sudah menjadi bahagian Dari kegiatan bimbingan teknis kita Yang nanti akan kita selesaikan selama 3 hari ke depan Di hotel ini Baik Bapak Ibu Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bimbingan teknis Kesekretariatan Bidang kepegawaian dan perencanaan Wilayah pengadilan Tihi Agama Meluku Utara Saya buka dengan resmi Baik Bapak Ibu yang saya banggakan Bimbingan teknis ini merupakan bagian yang penting sesungguhnya Dalam rangka Bapak Ibu menjalankan tugas dan fungsi Untuk memberikan dukungan bagaimana Personil atau SDM yang ada di pengadilan tinggi agama Meluku Utara Bisa dilaksanakan dengan baik Sebagaimana kita tahu Bidang sekretariatan itu punya Wilayah kerja Atau punya kewajiban dalam menjalankan tugas dan fungsi pada wilayah men Money, material, dan sebahagian metode Dalam bimbingan teknis Yang insyaallah akan berjalan Hari ini pembukaannya Spesifik akan menangani masalah-masalah terkait dengan Kepegawaian Atau salah satu dari yang tadi kita sebut Menyangkut personil Harapannya Semua personil nantinya Yang ada di wilayah Meluku Utara Bisa tertangani dengan baik Karena Ini salah satu bagian penting Dalam rangka mewujudkan Tercapainya penegakan hukum dan keadilan Khususnya yang menjadi tugas dan wewenang Dari peradilan agama Kita betul-betul berharap Agar Bapak Ibu Peserta nanti Akan mendapatkan berbagai hal Terkait bagaimana menangani personil nanti Agar Hak-haknya Agar Segala sesuatu yang berkaitan Dengan penanganan Kepegawaian Bisa berjalan dengan baik Kita tahu Bahwa Siapapun nanti Di kalangan kita Akan sangat bergantung Dengan hasil penanganan yang baik Dari Bapak-Bapak Apakah hakim Panitra Atau kepanitraan Dan bahkan di lingkungan Sekretariat Tansedi Akan sangat Mengharapkan Kenerja yang baik Dari Bapak Ibu Yang menangani Soal-soal Kepegawaian Saya sudah melihat Di dalam agenda Bintek Kita kali ini Ada sekian item Yang akan Dipernam Yang akan diberikan Penjelasan-penjelasan Pencerahan Yang Akan diberikan oleh Darah sumber Nanti yang kompeten Di bidangnya masing-masing Oleh karena itu Harapan saya Bapak Ibu Peserta semua Mohon nanti Untuk mengikuti Dengan baik Dan Hal-hal yang Bapak Ibu Belum merasa Jelas Masih Memerlukan pendalaman Nanti dibicarakan Dipertanyakan Disampaikan Kepada para narasumber Untuk mendapatkan Pencerahan Dengan harapan Sepulang dari Bimbingan teknis ini Bapak Ibu Nantinya Benar-benar Bisa Menjalankan Tugas dan fungsi Dalam mengelola Kepegawaian Di tempatnya Masing-masing Saya Betul-betul Berharap Berbagai hal Yang selama ini Muncul Di Satker kita Masing-masing Berkenaan Dengan persoalan-persoalan Kepegawaian Apakah Menyangkut Reduitnya Menyangkut Penempatannya Menyangkut Hak-haknya Pangkat KGB KGB Peradilan 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 Diskpin Peradilan Pegawai Hak-haknya Dan bahkan Mungkin Termasuk Diantaranya Adanya pegawai Yang Sudah Begitu lama Di tempatnya Belum Mendapatkan Penyegaran Belum dilakukan kajian-kajian sehingga menimbulkan kejenuhan di tempat kerjanya masing-masing atau di meja kerjanya masing-masing. Ini perlu penanganan dan perlu kajian dan itu semuanya adalah diharapkan masukkan dukungan dari Bapak-Bapak yang nanti telah memiliki pencerahan di dalam kegiatan bimbingan teknis yang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Pada kali itu hal-hal penting yang saya bisa sampaikan dalam pertemuan ini. Saya berharap nanti mohon Pak Wakil untuk menyampaikan berbagai kebijakan yang sudah kita ambil khususnya mengenai kepegawaian dan umumnya kebijakan apa saja di lingkup pengadilan tinggi agama Maluku Utara yang tentu akan berhimbas kepada bagaimana cara menangani personil yang nantinya menjadi kewajiban Bapak-Bapak untuk memberikan support kepada pimpinan baik ketua dan wakil ketua pengadilan agama maupun selanjutnya kepada pengadilan tinggi agama Maluku Utara. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selamat kepada Bapak-Ibu dalam pertemuan kali ini untuk menjalankan, menjalani bimbingan teknis kesekretariatan. Sekali lagi dengan harapan bahwa apa yang akan diperoleh pada pertemuan ini akan bermanfaat dalam rangka untuk meningkatkan kinerja di subkir kita masing-masing. Saya berharap Bapak-Ibu tetap sehat dalam pertemuan ini dan nanti bisa kembali ke tempat masing-masing dengan hasil yang maksimal dan dengan selamat kembali. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah dan memberikan hidayah serta pelindungan terhadap kegiatan kita pada bimbingan teknis yang akan berjalan selama tiga hari ke depan. Banyak maaf atas segala kekurangan. Wabila hitapilu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kekurangan dan atas perhatiannya. Di ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita meliakan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makhluk Utara. Yang sama-sama kita meliakan Ketua Panitia yang juga Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Makhluk Utara. Sama-sama kita hormati Panitia pengadilan tinggi agama Makhluk Utara. Rekan-rekan tenaga struktural kestariatan di wilayah pengadilan tinggi agama Makhluk Utara. Demikianlah tadi kegiatan pembukaan yang langsung dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makhluk Utara. Yang sedang berada di Jakarta karena sedang mengikuti tahapan akhir dari seleksi calon Hakim Agung. Namun dengan ketidakhadiran beliau di sini tidak mengurangi rasa hikmat dan rasa pentingnya akan kegiatan pembimbingan teknis kestariatan di wilayah PT Makhluk Utara. Kemudian kami sampaikan seharusnya materi setelah pembukaan ini adalah materi kebijakan umum pimpinan pengadilan tinggi agama Makhluk Utara. Namun karena Pak Ketua lagi konsentrasi untuk kegiatan seleksi akhir maka akan disampaikan oleh Yang Mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makhluk Utara. Kemudian ada perubahan jadwal sedikit yang seharusnya malam ini diisi oleh BKN Manado. Kita ubah untuk BKN Manado besok mulai pagi sampai sore. Kemudian malam ini akan diisi oleh Pak Hanan dengan Ibu Ana dari Biro Kepegawaian Pia Zoom. Karena waktu kita beda dua jam dengan waktu Indonesia Barat, mereka minta waktu setengah tujuh malam waktu Indonesia Barat. Berarti di sini pukul 20.30, berarti setengah sembilan karena selisih dua jam lumayan. Jadi mungkin nanti Pak Wakil semoga Pak Wakil tidak lama menyampaikan supaya bisa tidur sore Pak Wakil, bukan tidur siang. Tidur sore supaya bisa mempersiapkan untuk malam tapi kami minta pukul 20.15 hadir. Karena ini akan banyak pertanyaan saya yakin, kegawaian ini kayaknya banyak ini. Banyak yang banyak melanggar, pura-pura melanggar, pura-pura tidak ada aturan. Jadi kita buka session nanti dengan Biro Kepegawaian, dengan BKN seluas-luasnya. Termasuk yang mengeluh tentang membuat SKP itu tugas siapa, nanti besok kupas habis. Baiklah untuk kemudian beri kopi berik seharusnya jam 4. Kita karena tadi berharap pembukaan sampai setengah 4. Karena agak cepat, mohon maaf nanti kopi berik kita siapkan di dalam. Jadi kita lanjut saja sesi dari Pak Wakil, akan menyampaikan materi kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Jadi nanti sambil kalau memang kopi beriknya sudah ada, kita mohon izin dengan Pak Wakil apakah bisa sambil ngopi. Tapi yang bisa tidak boleh merokok di dalam sini. Kopi dan minum boleh. Baiklah kepada yang mulia, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara, waktu seluas-luasnya kami berikan kepada Bapak untuk menyampaikan, menjabarkan tentang kebijakan pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara yang sekarang sedang mengikuti acara kita berada di Jakarta. Yang kami hormati, Bapak Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Yang kami hormati, Bapak Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara dan Seluruh Jajaran Panitra Penyelenggara yang kami hormati. Kemudian para peserta bentuk kesertariatan yang kami hormati dan kami banggakan dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melinfahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya. Sehingga pada sore ini dapatlah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka secara seksama untuk mengikuti acara bimbingan teknis kesertariatan Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara. Kemudian selamat dan salam juga mandilah kita pasrahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada sore ini sugiannya yang menyampaikan kebijakan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara adalah Bapak Ketua Bapak Ketua langsung namun karena beliau berhalangan karena persiapan tahapan akhir tes Hakim Agung dan kita doakan bersama-sama semoga beliau mendapat lulus ujian terakhir di Dewan Perwakilan Rakyat Nadi. Bapak dan Ibu hadirin sekalian kalau kita berbicara terkait dengan kebijakan maka tentu kita harus runtut bahwa kebijakan itu tidak mungkin ada di daerah sebelum ada naik ke atas dan ke puncaknya. Jadi kebijakan pucuk pimpinan bisa sampai ke bawah itu adalah merupakan rangkaian dari kebijakan pusat yang didistribusikan ke daerah. Kita tahu bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Kemudian mempunyai misi menjaga kemandirian badan peradilan, memberikan pelayan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan, meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan, dan meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Kalau kita mau menyimak dari visi dan misi Mahkamah Agung bahwa ada setidaknya empat poin yang mesti harus kita jadikan sebagai turunan yang kita akan lakukan ke bawah. Yang pertama kalau kita lihat dulu visi dan misi ini adalah merupakan yang harus kita laksanakan dan merupakan hal yang harus kita tuju. Terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung ini itu mesti harus tercapai pada tahun 2035. Jadi tahun 2035 nanti itu adalah hal yang diletakkan dasar bahwa terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung itu tahun 2005 sedapat mungkin bisa dicapai. Ketika Sekretaris Mahkamah Agung Pak Nurhadi dulu, dia berharap jangan sampai tahun 2035. Kalau bisa tahun 2025 sudah bisa, paling lambat tahun 2030 sudah bisa terwujud badan peradilan Indonesia yang agung. Nah untuk mewujudkan itu tentu tidak terlepas dari peran-peran kita semua yang berada di bawah ini. Bapak dan Ibu, yang pertama kalau kita amati dari visi dan misi ini, Mahkamah Agung untuk mencapai itu, yang pertama itu adalah untuk merampingkan organisasi. merampingkan organisasi yang ada di tubuh Mahkamah Agung hingga sampai ke bawah. Dulu ada yang namanya Panitra, Wakil Panitra, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan kini sudah diada. Itu adalah merupakan bagian dari perampingan, belum lagi di bagian lain. Kemudian yang kedua, untuk mewujudkan visi dan misi ini harus transparansi. Bagaimana mewujudkan transparansi ini tentu akan diwujudkan dalam bentuk teknologi informasi. Itu adalah untuk mewujudkan peradilan yang modern. Itu salah satu dari misi Mahkamah Agung. Mewujudkan peradilan yang modern. Itu adalah wujudnya nanti bahwa semua lini di Mahkamah Agung sampai pengadilan tinggi agama, sampai pengadilan agama, itu adalah fokus kepada teknologi informasi. Sekarang ada SAPP, ada SIMPOT, ada SIKEP, ada ABS, ada apa saja lagi yang terkait dengan bagian umum, di bagian kepegawaian, itu ada berbagai aplikasi semua. Itu adalah wujud untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung. Kemudian juga yang ketiga, itu adalah mewujudkan manusianya yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang punya kemampuan, yang punya handal dan tidak kalah bersaing dengan SDM lain. Karena itu wujudnya Bapak yang semua menghapal itu tiap pagi setelah apil, setelah apil pagi itu, ada delapan nilai-nilai utama Mahkamah Agung. Itu adalah perwujudkan untuk menciptakan manusianya. Ada yang jujur, berlapu adil, akuntabilitas, tidak berpihak, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah untuk menciptakan manusianya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jadi organisasinya, kemudian teknologinya, kemudian manusianya, dan yang keempat itu adalah anggarannya berbasis kinerja. Jadi orientasi sekarang ini, Mahkamah Agung kalau mengeluarkan biaya itu, orientasinya kinerja. Jadi tidak boleh hanya sia-sia, termasuk kita melakukan kegiatan ini, ini adalah merupakan kegiatan yang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Sekarang menjadi ketua, wakil ketua kelas 2, kemudian ketua kelas 1B, kemudian wakil ketua kelas 1A, wakil ketua pengadilan tinggi agama, kemudian sampai Hakim Agung, semua melalui fit and proper test. Nah, panitra tingkat banding, kemudian sekretaris tingkat banding, semuanya melalui ujian. Itu adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jadi SDM-nya juga harus diciptakan. Pemimpinnya juga harus diwujudkan yang punya kemampuan. Nah, ini adalah bentuk usaha dari Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung pada tahun 2035 yang akan datang. Mudah-mudahan bisa tercapai. Kemudian Bapak dan Ibu hadirkan sekalian, turun ke bawah. Turun ke bawah, itu ada lagi dirjen badilah kita mengemukakan berbagai kebijakan. Kebijakan badilah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak sudah mungkin sudah baca, visinya sama, terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Kemudian misinya, ya. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian yang kami hormati. Kalau sudah diinduknya, di Mahkamah Agung ada visi dan misi, kemudian dari badilah itu akan mewujudkan lagi visi dan misi yang tidak boleh menyimpang dari induknya. Hingga sampai kepada pengadilan tinggi agama. Nah, pengadilan tinggi agama, Bapak dan Ibu hadirkan sekalian, juga mempunyai kebijakan untuk merealisasikan apa yang merupakan kebijakan dari dirjen badilah. Kecuali ada hal-hal yang di luar itu dan itu punya, apa namanya, punya hal yang sangat penting, bisa saja pengadilan tinggi agama mengeluarkan kebijakan-kebijakan tersendiri. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang kita terus ke pengadilan tinggi agama ini sebagai wujud dari menyalurkan kebijakan dari pengadilan, dari badan peradilan agama atau dirjen badilah. Maka di sini kita akan temukan beberapa kebijakan dirjen badilah yang mesti harus kita perhatikan sampai ke pengadilan tinggi agama dan sampai kepada pengadilan agama. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian yang kami hormati. Nah, kebijakan dirjen badilah dulu kita akan sampaikan, apa namanya, visinya sama, terujudnya badan peradilan Indonesia yang agung. Kemudian misinya meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama. Jadi bagaimana meningkatkan SDM kita bisa menjadi profesionalitas, profesionalisme. Termasuk Bapak-Bapak yang ikut latihan ini, yang ikut BEMTEC ini adalah memujudkan SDM yang profesional. Karena itu sepulang dari sini mesti harus ada perubahan. ada ilmu yang didapat, yang bisa dipraktikan khususnya dalam bidang kepegawaian dan bidang-bidang lainnya. Tadi saya tanya dengan Pak Sekretaris yang hadir bukan kepegawaian saja, tapi bagian umum dan keuangan, bagian IT, perencanaan dan IT, kemudian dari kepegawaian sendiri dan sekretaris. Jadi ada empat, lima dengan sekretarisnya. Kemudian misi yang kedua dari Dijon Badidab adalah mewujudkan manajemen peradilan yang modern. Nah ini sudah melangkah ini, sudah mulai mendekat apa yang dikendaki oleh Mahkamah Agung. Kemudian yang ketiga meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama. Kemudian yang keempat adalah akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. Jadi tidak terlalu jauh berbeda dan apa yang dikendaki oleh Mahkamah Agung. Bapak dan Ibu, nah kalau kita memperhatikan di sini, meningkatkan profesionalitas ini adalah mewujudkan aparatur pengadilan agama yang punya kemampuan dan keahlian di bidangnya. Setidak-tidaknya punya keahlian di bidangnya. Jangan bagian kepegawaian tapi tidak tahu masalah kepegawaian. Bagian umum dan keuangan tidak mengerti masalah simak BMM. Kemudian bagian IT juga demikian. Dan bagian sekretaris, misalnya apalagi yang sebagai top leader bagian ini, yang memimpin berapa kasubak, mesti harus dia memahami semua lini itu. Jadi ini penting saya sampaikan, jangan sampai nanti kalau sudah sekretaris itu, misalnya tidak tahu saya bagian kepegawaian ini. Kalau ditanya, jangan begitu. Tapi belajarlah, tingkatkanlah profesionalisme. Apa yang merupakan keahlian di bidang kepegawaian, bagian umum, bagian keuangan, sekretaris sudah harus tahu. Jadi itu mesti mewujudkan profesionalisme itu. Jadi jangan sampai nanti tidak mengerti. Wah itu bukan bidang saya, tidak seperti itu. Jadi sekarang bukan zamannya lagi, kita hanya fokus kepada pekerjaan kita. Khususnya yang membawahi ya, khususnya yang membawahi dalam bidang-bidang tertentu. Kemudian mewujudkan manajemen peradilan yang modern. Dan di sini kan setiap, apa namanya, setiap kasubak, itu ada aplikasi. Ya di bagian umum ada aplikasi simak BMM. Di bagian kepegawaian ada sikap, ada ABS. Kemudian di bagian keuangan, apa lagi, apa? Nah smart sakti, kemudian apalagi di bagian lain-lainnya. Itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan peradilan modern. Itu ciri-cirinya peradilan modern itu salah satu di antaranya adalah berbasis teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan. Bagaimana daerah-daerah yang terluar bisa merasakan mereka dilayani dalam hal masalah hukum. Karena itu ada sidang keliling. Ada sidang, apa namanya, di luar kantor pengadilan. Ada yang jauh, ada yang dekat. Itu adalah merupakan bagian untuk mewujudkan misi tadi. Dan yang ketiga, tempat adalah akuntabilitas dan transparansi. Jadi, yang semua di kantor itu tidak ada lagi yang ditutupi. Biaya perkara tampilkan di website supaya transparansi. Kemudian realisasi anggaran di panel 1, di panel 4, tampilkan di website. Itu berapa sudah direalisasi. Itu adalah bentuk transparansi kita. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita betul-betul sudah transparansi. Itu misi dari badan peradilan agama yang sesungguhnya itu merupakan juga harus kita lakukan sebagai peradilan yang berada di bawahnya. Bapak dan Ibu hadir sekalian yang kami hormati. Nah sekarang, kalau sudah mengerti dan mengetahui visi dan misi mahkamah agung dengan berbagai cara untuk mewujudkannya, mengetahui visi dan misi badan peradilan agama dengan berbagai cara untuk mewujudkannya, seperti yang tadi saya sebutkan, tentu badan peradilan agama untuk mewujudkan peradilan Indonesia yang agung, itu ada beberapa cara dia untuk mewujudkan itu. Disitulah lahir berbagai aplikasi-aplikasi untuk mewujudkan peradilan yang modern. Misalnya ada aplikasi komen senter, aplikasi PTSP online, ada aplikasi vision, ada CCTV online, ada aplikasi APM, dan lain-lain. Saya berbicara ini hanya fokus ke bagian kesertariatan ya. Jadi hal-hal yang aplikasi menyangkut keperkaraan, itu saya tidak sebutkan. Pada ada 22 aplikasi yang sesungguhnya untuk mewujudkan peradilan yang modern ini. Kemudian program prioritas Badilag. Badilag mewujudkan suatu skala prioritas di dalam langkahnya, itu adalah pembangunan ZD. Ada lagi pembangunan website. Kemudian aplikasi implementasi SAPP, APM. Kemudian manfaat teknologi informasi. Ada lagi akses terhadap keadilan. Kemudian manajemen dan peningkatan kualitas SDM. Itu yang dilakukan oleh Badilag. Nah sekarang kita bagaimana yang sampai kepada PTA, kemudian kita coba untuk merinci Bapak dan Ibu, supaya apa yang disampaikan kebijakan itu, sampailah kepada pengadilan agama. Yang pertama Bapak dan Ibu hadir sekalian yang kami hormati, tadi ada yang singgung terkait dengan keterbukaan. Pengadilan agama itu punya website. Website itu adalah serana untuk memberikan informasi kepada publik, terkait apa saja, kegiatan apa saja yang ada di pengadilan. Bukan cuma informasi terkait dengan biaya panjar, informasi terkait dengan realisasi anggaran, tetapi hal-hal lain seperti bagaimana cara berperkara, itu juga diinformasikan. Bagaimana syarat-syaratnya dan lain-lain semuanya, sesungguhnya itu adalah merupakan bagian dari transparansi kita. Dan ini, website ini adalah karena ini merupakan media satu-satunya yang dimikir oleh pengadilan agama, oleh panitia diadakan, apa namanya, lomba ya, diadakan penilaian, ya penilaian kinerja website. Barangkali dari Bapak dan Ibu dari empat pengadilan agama, siapa yang terbaik websitenya. Ya, nanti akan kata panitia akan diumumkan di saat penutupan. Ini ada Bapak-Bapak dan Saudara-saudara sekalian. Kemudian yang kedua, adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi meningkatkan kualitas pelayanan publik itu ada sarannya PTSP. Termasuk tadi website juga merupakan bagian dari pelayanan publik. PTSP adalah wujud nyata bagaimana kita memberikan pelayanan terhadap publik. Baik orang yang berperkara, orang minta informasi, orang melakukan pengaduan, dan lain-lainnya, semuanya ditangani oleh petugas PTSP. Karena itu PTSP itu kalau bisa harus dilengkapi sarananya sepanjang anggarannya memungkinkan. Nah, supaya kelihatannya mewah, supaya kelihatannya bagus. Jangan orang yang datang tiap hari ke tempat kita PTSP-nya kurang bagus. Nah, ini juga mesti harus ada usaha untuk memperbaiki bagaimana PTSP itu bisa menjadi lebih baik. Ini adalah tempat yang dikunjungi oleh setiap orang yang berperkara atau pihak-pihak lain yang ingin mencari atau menggunakan jasa pengadilan. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah pembangunan zona integritas. Itu adalah juga merupakan bagian dari skala prioritas diri Jambadilab. Karena itu pengadilan agama Swasio, pengadilan agama Ternati, pengadilan agama Morotai yang diusulkan untuk mengikuti penilaian lebih lanjut pembangunan zona integritas, tolong perhatikan ini semua supaya nanti bisa sampai memperoleh predikat WBK. Sebab kalau sudah memperoleh predikat WBK, setidak-tidaknya orang menganggap bahwa itu sistemnya bagus, sistemnya baik, kemudian juga tidak ada korupsi di situ dan semua punya integritas. Itu adalah punya penilaian tersendiri. Jadi bukan cuma WBK-nya saja, tetapi orangnya itu akan dilakukan sebuah analisis. Orang yang sudah WBK itu di tempat itu berarti sistemnya itu baik, sistem pelayanannya bagus, kemudian orang tidak ada yang dikecewakan, sarananya juga lengkap, layanan internal dan eksternal juga baik, dan manusianya juga di situ bisa dihandalkan, bisa dianggap sudah punya profesional. Nah karena itu kepada kita semua yang kebetulan mengikuti pembangunan zona integritas, tolong ini perhatikan baik-baik, mudah-mudahan sampai memperoleh predikat WBK tadi. Banyak hal yang harus dipenuhi, sudah enam pengungkit itu sudah kita lolos, tetapi mesti harus juga kita persiapkan lagi nanti disimputan evaluasi, yakni penyajian nanti ketika evaluasi, kemudian juga respondennya yang akan diseguhkan kemenpan, kalau kita lulus misalnya di TPI, tim penilai internal, kita akan menghadapi nanti TPN, tim penilai nasional. Ini yang mesti harus disiapkan Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah APM, Akreditasi Penjaminan Mutu. Ini pekerjaan rutin, pekerjaan tiap tahun, tetapi tidak menutup kemungkinan walaupun pekerjaan itu tiap tahun, masih ada di sana-sini kekurangannya, masih ada di sana-sini belum lengkap, masih ada di sana-sini kurang diperhatikan. Baik epidennya, sarananya, sarana kerja saja apakah sudah memenuhi ini. Mulai ada laptopnya, kemudian printernya, kemudian skannya, kemudian yang lain-lainnya. Itu mesti harus menjadi perhatian. Siapa yang punya perhatian itu? Nah Bapak-Bapak di sini ada sekretarisnya, termasuk di samping saya itu. Ini dalam rangka untuk menuju WBK tadi. Jadi, mesti kita mulai dari sekarang berpikir itu. Nah kebetulan, saya dengar informasi di bulan Juli atau apa ya, awal Juli itu ada diadukan asesor eksternal, kalau untuk PTA itu body lab, kalau ini sini adalah asesornya dari PTA, maka sebelum dilakukan itu, sebelum turunnya asesor ke PA, lakukan dulu asesmen internal. Lakukan dulu asesmen internal di PA masing-masing, setelah dilakukan asesmen, sampai kepada rapat pinjauan manajemen nanti. Mungkin prosesnya sudah tahu semua, jadi saya tidak panjang lebar menjelaskan itu. Tolong itu diperhatikan, termasuk tidak lanjut temuan hasil tahun yang lalu. Itu adalah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi. Jika tidak, tidak menutup kemungkinan sertifikat APM yang lalu bisa turun. Ya, bisa turun dari abisannya ke turun lagi kan? Ini yang mesti harus diperhatikan, bapak-bapak dan saudara-saudara saya, kebetulan yang hadir di sini adalah termasuk bagian yang mengerjakan akreditasi penjaminan mutu. Kemudian yang berikutnya, akreditasi penjaminan mutu tidak hanya sebatas orang yang berperkara, termasuk layanan disabilitas. Jadi layanan disabilitas juga merupakan bagian yang harus dilengkapi, apakah sudah ada kursinya, kursi roda ya. Apakah jalannya sudah disiapkan? Apakah, kalau orang Buddha gimana? Kalau orang Buddha, bagaimana? Ada tongkatnya tidak? Nah, itu namanya, apa namanya, disabilitas sensorik ya. Nah, kalau orang yang Buddha, kemudian orang yang tuli, kemudian orang yang bisu. Bagaimana itu? Tidak menutup kemungkinan ada orang yang datang ke pengadilan itu orang yang Buddha. Maka tentu ada tongkatnya. Ada tongkat sebagai alat untuk bantu bisa berjalan. Kalau untuk mencapai pelayanan publik yang berkelas dunia, itu salah satu diantaranya adalah layanan disabilitas itu harus lengkap. Fasilitasnya harus lengkap. Itu salah satu. Di samping layanan terintegrasi dalam sebuah, apa namanya, IT, layanan integral. Karena itu, kepada saudara-saudara sekalian yang kebetulan berkecipung, mengurusi masalah hal yang terkait dengan dana, itu untuk mencapai itu mesti harus kita berpikir. Bagaimana kita mewujudkan itu. Inilah merupakan visi dan misi kita ke depan. Jangan sampai kita jalan di tempat. Kemudian yang kelima, itu adalah CCTV online. CCTV online juga merupakan bagian yang merupakan kebijakan dari Direktur Tidak Badan Peradilan Agama. Sekarang PTA sedang mengevaluasi CCTV online yang mesti harus selalu connect. Di ruang hakim, di ruang kepaniceraan, di ruang keseketariatan. Tiga kali sehari itu dilakukan penilaian. Dibuka tiap, apa namanya, tiga kali sehari. Jadi pagi, siang, kemudian menjelang sore, menjelang pulang. Di samping setiap apel pagi Senin dan sore Jumat. Jadi tolong kalau ada yang tidak, tidak apa namanya, tidak connect atau istilahnya CCTV-nya mati atau tidak connect. Tolong diperhatikan yang tiga macam itu. Padahal sebenarnya ada delapan macam itu yang mesti harus Bapak dan Ibu perhatikan. Jangan sampai nanti itu. Karena itu laporannya itu dikirim ke Badilak. Dan itu merupakan bagian dari penilaian 16 kinerja. 16 kinerja institusi, 16 kinerja instansi. Jadi kalau pengadilan agama itu yang dinilai salah satunya diantaranya adalah CCTV ini. Dari 16 macam itu. Dan ini perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Supaya nanti sepulang dari sini, sudah baik semua. Sudah tidak ada lagi yang tidak nyambung, tidak ada lagi yang rusak. Ini nanti akan dimonitor terus. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian. Kemudian yang ke enam itu adalah kebersihan kantor. Jadi kebersihan ini adalah merupakan hal yang sangat krusial. Masuk ke wisi saja. Orang mau mengetahui bersih dan tidaknya itu masuk ke wisi dulu. Kalau wisinya bersih, yang lainnya kira-kira lebih bersih lagi. Tidak perlu gedung baru, tapi bersih. Kebersihan kantor ini merupakan bagian, di dalam APM juga ada di situ kebersihan ini. Dinilai juga kebersihan ini. Bulan Juli nanti Pak asesor kita dari PTA akan turun, melihat juga kebersihan kantor masing-masing. Kemudian yang berikutnya adalah PNBP. Kalau misalnya ada tanah kantor yang disiwakan, masuk sudah PNBP-nya. Ada misalnya pinjaman pakai tanah misalnya, tapi punya pengadilan, orang berkebun, umpamanya bayar dah siwanya. Kemana itu uangnya, umpamanya ya. Kemudian kalau ada juga tanah yang belum bersertifikat, tapi itu punya pengadilan, tolong diselesaikan dengan baik. Siapa tahu ada yang belum tuntas itu. Karena aset PTA itu seharusnya harus dituntaskan semua. Kalau untuk meraih peridikat, apa namanya, istilahnya WTP ya, wajar tanpa pengecualian, nah itu mesti harus tertata dengan baik. Bapak dan Ibu hadir sekalian yang kami hormati, kemudian optimalisasi kinerja pegawai. Optimalisasi kinerja pegawai honorer. Ini juga merupakan bagian yang perlu di evaluasi, perlu juga diteliti, sampai sejauh mana, jangan sampai mereka lebih hebat dari PNS. Apalagi tahun 2023 itu yang namanya honor, sudah tidak ada lagi. Cuma diganti dengan P3K. Kalau lulus, kalau tidak lulus bagaimana? Itu nanti ya, Horsan. Nah tolong di, apa namanya, di evaluasi setiap tahun. Ya, per tiga bulan ya, per tiga bulan. Ada sebuah pengalaman kami, Bapak dan Ibu, ketika kami di Palimbang, itu ada 10 pegawai honorer, tetapi pekerjaannya tidak bisa diatur. Suka-sukanya saja. Akhirnya di evaluasi, ditis ulang, dan dibuka secara umum, dan dites, hanya satu yang bisa lulus, yang sembilan gugur. Pada ada yang enam tahun, tujuh tahun, ada yang lima tahun bekerja. Tetapi yang kita butuhkan sekarang adalah SDM yang berkualitas. Bukan titipan-titipan dari siapapun. Jadi tolong supaya bisa kantor kita maju, administrasinya maju, kemudian di situ membutuhkan SDM yang berkualitas. Bapak dan Ibu, hadir sekalian yang kami hormati. Kemudian sebagai titipan dari Pak Narto, Wakil Ketua Mahkamah Agung, juga patut kami sampaikan kepada Bapak dan Saudara-saudara sekalian, jangan kita sekali-kali men-share berita-berita yang mendiskreditkan pemerintah. atau men-share foto-foto pornografi. Atau hal-hal yang jelek, senang sekali mengirim ke teman-teman. Itu sebenarnya sudah dua atau tiga kali itu diperingatkan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung diminta supaya menghukum orang itu. Karena itu sebelum kita terkena getahnya, tolong ini diperhatikan, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang sesungguhnya tidak penting dan tidak baik untuk kita. Ini perlu saya sampaikan sebagai perpanjangan apa yang diumumkan Wakil Ketua Mahkamah Agung ketika kami mengikuti rakor di Surabaya kemarin. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian yang kami hormati. Kemudian yang lebih penting juga kami sampaikan bagaimana menciptakan inovasi pelayanan. Inovasi pelayanan itu merupakan yang penting. Dan ini tentu memerlukan biaya. Bagaimana bisa membiayai pembuatan aplikasi itu? Nah ini mesti juga berunding, berumbuk. Bagaimana sebuah pengadilan agama bisa mempunyai aplikasi yang mendukung pelayanan publik bisa lebih baik. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian yang kami hormati. Kalau dirijen Badilak tadi saya sebutkan itu ada beberapa aplikasi beliau itu aplikasi yang untuk menunjang cita-cita dan misinya itu adalah ada gugatan mandiri. Itu adalah perwujudan untuk meraih peradilan yang modern. Kemudian juga gugatan sederhana. Gugatan melalui ikot. Persedangan secara elektronik. Itu adalah semuanya merupakan inovasi dalam rangka untuk meningkatkan kinerja sebuah lembaga. Nah kalau kita di pengadilan agama bagaimana bisa meningkatkan kinerja? Bagaimana pelayanan publik bisa berjalan dengan baik? Orang tidak perlu datang lagi ke kantor cukup bisa misalnya ada di rumah apa yang bisa kita ciptakan untuk bisa memberikan kuasaan kepada publik. Ini juga mesti harus kita perhatikan dan kita cari untuk berembuk, berunding, berpikir, dan bagaimana. Ini kami sampaikan karena tidak semua lembaga yang bisa memikirkan ini. Tidak semua lembaga yang punya orientasi berpikir ke arah sana. Nanti kita akan ketinggalan. Pengadilan agama yang berada dalam wilayah pengadilan tinggi agama Maluku Utara kami berharap punya inovasi, punya kreasi, bagaimana menciptakan pelayanan publik itu jauh lebih baik dari sekarang. Kalau kita mampu menciptakan dan itu diikuti oleh orang lain, itu bukan main dan luar biasa. Bapak dan Ibu hadis sekalian yang kami hormati. Sampai cemrak. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan sikap. Ini bagian kepegawaian. Sikap dan ABS. Nah ini juga termasuk yang dilombakkan oleh panitia. Nanti menjelang penutupan diumumkan siapa yang terbaik sikapnya. Siapa yang terbaik sikap dan apa ABS. Aplikasi backup sikap. Jadi Bapak dan Ibu memang ada surat dari Dirjen Badilak, itu nomor 3867 tahun 2020. Beliau memberikan perintah, apabila ada perubahan data ASN, maka dalam 1x24 jam, harus dilakukan validasi input dan update data pada aplikasi sikap atau aplikasi pick up. Jadi 1x24 jam. Kalau ada perubahan ASN, ada penambahan, ada pengurangan, ada yang meninggal, ada apa segala macam. Jadi jangan dibiarkan. Lihat nanti di-decek, panitia sudah mengontrol semua, sudah melacak semua sikap dan ABS-nya ini. siapa yang kira-kira yang selalu update ini? Ya, yang kuna dari CPNS ya. Nanti akan tahu ya, siapa yang paling lengkap, siapa yang paling baik sikap dan ABS-nya. Bapak dan Ibu hadirkan sekalian yang kami hormati. Dengan demikian Bapak dan Ibu hadirkan sekalian, termasuk LHKPN dan LHKSN, walaupun ini sudah 6 bulan berjalan, siapa tahu ada yang belum. Kemarin ketika acara kelengkapan dari EFEDEN, dari pembangunan zona integritas di 6 area pengungkit, salah satu di antaranya adalah kelengkapan LHKPN dan LHP. LHKSN, itu masih ada yang belum. Jadi tolong ini semua setelah pulang dari sini, Bapak dan Ibu supaya bisa nanti memperhatikan apa-apa yang masih dianggap perlu terkait dengan bidang kepegawaian, termasuk bagian umum, termasuk bagian keuangan, termasuk bagian pelayan publik, dan termasuk apa saja yang ada di kantor, Bapak-Bapak yang sudah mengikut pelatihan ini punya inovasi, punya kriasi, dan punya gagasan untuk bisa membuktikan bahwa darah lebih punya potensial ke depan untuk bisa memperbaiki pengadilan agama masing-masing, bisa memajukan, yang tentunya akan dikonsultasikan dan dimusawarakan dengan pimpinan pengadilan. Supaya nanti pengadilan tinggi, pengadilan agama yang ada dalam wilayah pengadilan tinggi agama itu punya nilai lebih dibanding pengadilan agama di luar wilayah pengadilan tinggi agama Maluku Utara. Itu adalah sebagai salah satu harapan kami supaya nanti kita semua bisa apa namanya membanggakan diri ya. Walaupun berada di bagian utara ya, Maluku Utara ini bagian utara berarti, berarti kita tetap merasa bangga. Karena apa? Kita punya kehebatan dan punya keistimewaan yang lebih dibanding dengan yang lain. Bapak dan Ibu hadir sekalian, nah di samping itu kami juga mengingatkan bahwa realisasi anggaran itu juga harus diperhatikan. Realisasi anggaran di PAN 01, di PAN 04, termasuk SKP juga, tolong diperhatikan, jangan sampai terlambat kita, apalagi SKP ini sesama kerja pegawai untuk mengetahui prestasi kerja. Bagaimana kinerja pegawai itu akan terlihat? Manakali Bapak dan Ibu kena mengingat ini waktu asar, kita akan berhenti ya. Benar sebenarnya, mungkin ada nanti tambahan-tambahan dari apa namanya teman-teman dari keseketariatan, dari sekretaris, kemudian dari terkait dengan kepanitraan, oleh panitra, mulai jadi ada hal-hal yang perlu disampaikan, jadi untuk sementara kami dicukupkan di sini dulu karena juga mengingat kita harus istirahat ada azan, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dinikmati dulu kopi breaknya, sekitar 5 menit, nunggu selesai ajan. Nanti setelah ini kami berikan kesempatan kepada Pak Panitra, mungkin ada yang boleh disampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan, walaupun secara garis besar, bidang kepanitraan, tapi mungkin karena kita setariatan sebagai supporting unit bukan harus apa namanya, harus care, dan mendukung apa yang mungkin sudah digaris, digariskan oleh Pak Panitra tentang kebijakan di bidang kepanitraan di pengadilan tinggi agama Maluku Utara. Break sebentar dulu, silahkan dulu, silahkan makan, silahkan minum. Yang mau nambah kopi, silahkan kopi, dan mohon pada teman-teman jangan keluar ngerokok, karena ngerokok itu memakan waktu 5 menit. Kita usahakan cepat selesai, cepat keluar, cepat istirahat. Hanya tinggal Pak Panitra, tinggal dari saya, mungkin dari Pak Gapuri, mungkin terkait dengan PT WP mungkin nanti. Ya Pak Gapuri ya? Boleh. Terima kasih.